Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini kita akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantaranya itu ada review, tes akurasi, cek udang dan juga rekomendasi senapan intinya yang berkaitan dengan senapan angin dan di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di belakang ini saya ya di belakang saya sudah ada 3 senapan angin, nanti kita bahas untuk spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya? saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin, intinya saya doakan semoga disinjikan itu lanjut terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian yang jika perasaan dengan spek-spek senapan angin, kalian wajib nonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe dan untuk itu di bulan ini ada informasi penting untuk promo kemerdekaan di bulan Agustus ini ini ada promo menarik untuk di bulan Agustus ini dan untuk promonya itu di intinya promo seputar senapan angin dan untuk promonya itu di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus kalian jangan sampai ketinggalan untuk harga-harga promo senapan angin ini oke, nah sudah untuk kasih tahu informasinya sekarang kita akan membahasnya untuk spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya ini kita bahas dari yang atas dulu ya di atas ini ada senapan angin Maladir Malabar dan juga ada Minjamin Bumbarat dan juga ada senapan angin Mauser OD32M kita bahas yang atas dulu yang tulisnya ini, rasnya ini menggunakan laras H2S yang sudah mempunyai laras special bukan laras basicus lagi tapi menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm, OD-nya 14 cm dan di ujungnya laras itu ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka setiap senyap kalian bisa banget ganti menggunakan peredam agak tidak berisik gitu ya dan di bawahnya ada bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung Rural OD38 bukan menggunakan tabung GSM atau tabung Venom tapi di sini menggunakan tabung Rural OD38 ya dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras di sini sudah ada 1 cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu semisal di sini kalau tidak ada cincin laras pasti tidak akan aman dan pasti akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di ujungnya tabung sini biasanya akan ada di sampingnya sini kalau yang senapan angin manometernya itu ada di ujungnya tabung dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya disarakan aja jangan sampai dilebih-lebihkan atau di nolkan gitu ya agar senapan angin kan itu pastinya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu yang untuk bagian pengisian angin bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini cooper untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa kompresor gitu dan disini itu ada bagian chamber yang sebenarnya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC dan untuk di atasnya chamber itu pastinya sudah dilekapi dengan remonting atau penaruh teleskop dan untuk bagian pengisian puru itu pastinya ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shoot juga intinya kalau kalian tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single shoot saja gitu ini yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian dan untuk disampingnya chamber itu ada bagian tarikan dan untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan gradle tapi sudah menggunakan tarikan silver intinya kalau sudah menggunakan tarikan silver itu pastinya akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk di belakangnya sini di belakang yang tabung itu ada bagian setelan power misalnya powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berm besar lalu yang small game itu untuk buruan kecil gitu dan untuk dibawahnya sini di bagian-bagian sini itu ada bagian trigger triggernya ini masih menggunakan trigger classic ya bukan menggunakan trigger max tapi disini masih menggunakan trigger classic semua dan di atasnya trigger itu pastinya sudah dilekapi dengan safety trigger atau pengaman picu ya disini sudah ada pengaman picunya yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin sini kalian sudah amankan saja dengan memocat pengaman picu atau safety trigger nya saja gitu lalu kita dibahas ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor classic yang terburuk dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam dan juga ada varianya di sini dan juga ada varianya di sebelah sini juga dan untuk di atasnya popornya pasti sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian jika kalian ingin yang lebih tinggi bisa di atas saja kalau tidak bisa diturunkan saja yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian dan untuk di belakangnya popor itu ada sandaran bahu dan sandaran bahu itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu kita tadi sudah kebaris spek-spek senapan angin yang untuk senapan angin yang malauder malabar sekarang kita akan bahas untuk senapan angin yang kedua yaitu senapan angin minjamin bumbara disini juga larasnya menggunakan laras Z2S juga dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm aturnya 12 ODnya 14 dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 19 dan untuk di bawahnya laras itu ada bagian tabung tabungnya itu sama menggunakan tabung dual OD 38 dan untuk di ujungnya laras itu juga ada bagian penutup laras intinya setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredem intinya kalau kalian suka snapsing tapi kalian bisa banget ganti menggunakan peredem agar tidak bisik itu kalian pakai peredem saja ya dan untuk disini itu ada bagian apa namanya cincin laras dan cincin laras ini sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredem gitu eh pitafir, keliru-keliru ya dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya kalau sudah ada cincin laras itu pasti akan aman banget dan pasti akan tepat banget kalau kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometer untuk manometernya ada di seujungnya tabungnya sini juga ya dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buru yang kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pasti tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya setara aja jangan sampai dilebihkan atau di nolkan gitu ya agar senapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak gitu ya kita lihat ke bagian pengisian anginnya pengisian anginnya sama ada di sebelah sini dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kompor untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa kompresor gitu dan untuk bagian chamber yang benar ini menggunakan chamber 2 seri 7 full CNC di sini sudah menggunakan full CNC kalau yang atas masih semi CNC kalau yang ini sudah menggunakan full CNC yang itu senapan angin yang ini sama yang ini ini hampir sama ya untuk perbedaannya itu dinama dan juga untuk di harganya itu agak beda juga dan untuk di apa namanya bagian tengahnya chamber di sini itu ada bagian pengisian perlu dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian juga ada magazine dan juga ada single shootnya kalau kalian ingin yang magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single shoot saja gitu dan untuk di bagian sini di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan ganda tapi sudah menggunakan tarikan seat lever dan untuk di belakangnya tabung sudah ada bagian setelan power yang pastinya bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game untuk big game itu untuk buruan besar semisal buruan besar yang berkaki empat itu kayak baby, biawak dan juga lain sebagainya kalau yang small game itu baru yang buruan kecil semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga ini kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu jadi untuk di bagian bawah sini itu ada bagian triggernya juga triggernya ini sama menggunakan trigger kasih kayak yang atas tadi ya kalau senapan angin ini sudah masih menggunakan trigger kasih kalau yang bawah sudah menggunakan trigger max dan untuk diatasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memecat pengaman picu atau safety trigger nya saja gitu kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah untuk popornya ini sama di finishing berwarna hitam ya dan untuk ada variasnya di sini juga dan juga ada variasnya di sebelah sini juga dan untuk di belakang di atasnya popor itu sudah dilengkapi dengan seteran pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan bagian seteran pipi ada di bagian sini ya dan di belakangnya popor itu juga ada sandaran bau dan sandaran bau itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersanda di bau kalian gitu intinya akan nyaman banget karena pembuatannya itu sudah dari karet mentah gitu oke terus selanjutnya kita akan bahas untuk kesenapan angin yang terakhir disini ada kesenapan angin Mauser OD32 ya kalau tidak salah dan untuk larasnya ini pasti ini menggunakan laras baja simpes yang pastinya belum dilengkapi dengan serombong kalau yang dua senapan tadi sudah dilengkapi dengan serombong kalau yang senapan angin ini belum dilengkapi dengan serombong dan untuk di ujungnya laras itu pastinya sudah ada penutup laras ya dan untuk panjang larasnya ini panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD-nya 14 dan untuk di bagian penutup larasnya itu bisa diganti menggunakan peredam intinya kalau kalian yang sukanya senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu ya ini agar tidak bisa kalian pakaian saja peredam gitu ya untuk bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung drool OD32 ya dan untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di ujungnya tabung sini dan untuk pengisiannya itu juga sama menggunakan mini couper untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian itu bisa banget pompanya dengan kompa kompresor itu bisa banget ya ya dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi 2 cincin laras ya kalau yang atas tadi hanya 1 cincin laras kalau yang ini ada 2 cincin larasnya dan untuk cincin laras itu berfungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasnya laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu ya untuk disini itu ada bagian camber untuk camber ini menggunakan camber tumpuk atau camber duras seri 6 semisi ansi dan untuk di tengah-tengahnya camber itu ada bagian pengisian puru dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya juga intinya kalau kalian suka yang magazine bisa menggunakan magazine kalau tidak suka dengan magazine bisa diganti dengan single suit saja intinya bisa diatur untuk sesuai selera kalian dan untuk disini ada bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan gender tapi sudah menggunakan tarikan seat lever dan untuk di belakangnya tabung ini sudah ada setelan power dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar kalau yang small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil gitu kalau di bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik ya atau trigger max atau intinya kalau tidak salah itu menggunakan trigger max ya kalau tidak trigger klasik dan untuk di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian itu amankan saja dengan memancat pengaman picu atau safety triggernya saja gitu kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah kalau senapan angin ini untuk popornya ini di finishing berwarna coklat kalau yang tadi berwarna hitam tapi kalau yang ini berwarna coklat dan juga ada varisasi nya di sebelah sini dan juga di sebelah sini dan untuk di belakangnya popor itu sudah dilengkapi dengan sand dan bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian akan nyaman banget kalau sudah dilengkapi dengan sand dan bahu yang pastinya pembuatannya itu dari karet mentah gitu ya oke tadi sudah untuk kita bahas untuk spek-spek senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga 3 senapan angin ini untuk harga senapan angin di bahu ini harganya cuma Rp2.250.000 saja kalau yang senapan angin yang ini harganya cuma Rp2.900.000 saja kalau yang atas harganya cuma Rp2.800.000 saja dan itu sudah termasuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga NTT intinya kalian yang di luar wilayah itu kalian itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapan dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magajin, peredam dan juga STKS ini ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada tambahan lagi untuk kelengkapannya itu ada bonus relay disini juga menedakan untuk bonus relay di bulan Agustus ini intinya cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk promonya dan untuk kalian jika ingin membeli senapan angin kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada 2 cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan HP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk kait transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke, telah sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk klik dasaran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 30 Agustus saja buruan di order serangan juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkitnya